oke sekarang kita tebak tebakan tebak game sekarang tebak game kebanjiran fakta aku aku udah males main game harus kan login tiap hari dan nyelesain daily mission tiap hari main game gua kayak ngantur aduh 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 selak apa apa deh baca komentarnya waduh aduh anjay ini ada nih komentang panjang juga nih di game gaca geras doang menurut file-refer lencua beli sekalian semua tergantung peste lu mau lucid pasangin motor jalan terserah karena bukan game kopi kecuali lu pakai batur amis perlutolo sih maka cek tuh anjay jadi oke lah disini disini yang jelas banget ya nah ini kan gua usah minggung tebak game tebak game ya kan semua juga tau kan kalau nadi gua disini suka banget lu ngerwasting tuh game ya kan gua juga main dan akhirnya tuh nggak seru juga lupa juga gitu emm dulu banyak yang nanya kan kenapa gua nggak lanjutin main itu game yang dimaksud dari mungkin yang dimaksud dari satu situ game yang inisialnya Genshin Impact waduh sebut merek nah itu gua udah main beberapa game RPG apalagi MMO dan gua rasa Genshin sama salah satu geng yang besok sama gua ingat besok sama gua tetap sama lu day jobu gitu ya karena kostumisasinya enggak ada gitu ya bahkan game sedia kibiamnya risetan 2003 itu lebih satu daripada game Genshin Impact yang risetan 2020 aja gitu lalu misalnya agar ya sih setiap game MMO itu atau RPG memang ada daily daily quest biar apa ya biar player yang nggak bosen gitu kan tuman aja cuman aja neto bihanes aja yang lebih dari banyak game dari banyak game yang sudah gua minta Genshin satu game yang mengusung RPG yang paling sepi bagi gua ya kan sepi dari sisi NPC sepi dari sisi environment sepi dari sisi story karakter kalau launching dipakai ngocok dulu dah gitu alhasil gua pun selesai di air20 gua juga bingung temen-temen juga bisa dapet main mungkin gara-gara mereka cocok dengan gamenya tapi sayangnya game ini kalah keren sama Elden Ring oke ya kan kalau kalian nganggur main Genshin aja hitung-hitung simulasi kerja di kantor and share with you next time